Salah satu solusi atau rahasia yang semisal pakai obat ini nggak mampu Pakai obat itu nggak mampu teman-teman Ini dia teman-teman Saya biasanya pakai ini nih Nah ini sama ini teman-teman Ini Nah ini mau tahu ini apa ini teman-teman Ini Pagi Sobatku Kuryuk Balik lagi bersama Jana Flora Pauna Di video kali ini Saya akan berbagi sedikit info nih Tentang penyakit-penyakit apa aja sih yang biasa menyerang ayam-ayam kesayangan kita Dan bagaimana cara mengatasinya Nanti di pertengahan video saya juga akan berbagi sedikit rahasia nih obat manjur turun temurun yang saya gunakan selama memelihara ayam Dalam beternak memang kadangkala ada sukanya dan ada sukanya Sukanya yaitu saat ayam yang kita ternakan tumbuh dengan sehat dan berkembang dengan baik Sedangkan untuk susahnya Sedangkan untuk susahnya yaitu ketika ayam-ayam kita tiba-tiba mati atau ada beberapa ekor yang tidak sehat Ayam yang sakit memang menjadi salah satu momok yang menakutkan bagi para peternak Terutama di musim pancaroba seperti ini Terkadang kita menjumpai ayam yang sehat tiba-tiba kurang bergairah Napsu makan berkurang bahkan sampai mati mendadak Nah sebelum terjadi seperti itu Alangkah baiknya kita sebagai peternak atau penghobi berusaha untuk menjaga sedini mungkin Salah satunya dengan memberi asupan vitamin kekebalan pada si ayam Pembersihan kandang secara rutin dan lain-lain Abah Kodir mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati Bukan begitu teman-teman Penyakit ayam merupakan tantangan tersendiri dalam aktivitas para peternak Dalam bertenak ayam kampung, ayam bangkok, ayam pelung, ayam ketawa, ayam serama maupun jenis ayam lainnya Sering menemui tantangan ini Kadang ayam sehat, kadang pula ayam sering sakit-sakitan Hal ini sangat wajar terjadi pada usaha peternakan Hal terpenting apabila ayam sakit adalah mengetahui ciri ayam sakit dan bagaimana cara penanganannya Berikut penyakit yang sering menyerang ayam dan cara mudah mengobatinya Yang pertama penyakit gumborok Penyakit gumborok dapat meluar ke ayam lain Nama gumborok ini karena asal dari penyakitnya Penyakit gumborok ditemukan di gumborok Dela Were pada tahun 1962 Dan ciri-ciri penyakit gumborok Yaitu Ayam demam dan gemetar Tidak napsu makan Terjadi pendarahan berbentuk garis pada otot dada atau paha Diare yang berwarna keputihan Bulunya kusam Ayam sering mematuk bulu di sekitar keluarga Untuk penanganan penyakit gumborok Maka teman-teman bisa membuat jamu atau ramuan herbal Yang terdiri dari kunyit 100 gram Gula merah 100 gram Lempuyang 100 gram Dan air 1 liter Campurkan semua bahan tersebut Dan di blender Lalu direbus sampai mendidih Dinginkan dan saring semuanya Teman-teman juga bisa memberikan jamu tersebut Selama 7 hari berturut-turut Dengan catatan Setiap hari Teman-teman harus membuat ramuan yang baru Biar tidak basi Next yang selanjutnya Yaitu penyakit ingus Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum Yang menyerang saluran pernafasan Cara penularannya Yaitu bisa melalui media air Dan juga tanah Awalnya memang penyakit ini tidak terlalu berbahaya Namun jika sudah kronis Maka akan sangat berbahaya Dan bisa menular ke ayam-ayam yang lainnya dengan cepat Ciri-ciri penyakit ini Ayam tidak napsu makan Bulu sedikit gusam Pilek Ayam akan sedikit ngorok Pertumbuhan menjadi berhambat Adanya pembekakan pada daerah sinus Nah Ayam yang terkena penyakit ini Dapat disembuhkan dengan obat amplikol Yang bisa didapatkan di toko obat hewan Atau toko pakan ternak Next yang selanjutnya Yaitu penyakit berak hijau Atau kolera Penyakit ini disebabkan oleh bakteri fibrio Penyakit kronis yang menular Dan bisa menyebabkan kematian Penularan penyakit kolera Biasanya dari air minum yang sudah terkontaminasi Nah untuk ciri-cirinya Si ayam suka menyendiri Ayam disertai sesak nafas Warna jengger agak pucat Mulut berlendir Kadang-kadang dilengkapi dengan pilek Kotorannya berwarna hijau Sedikit encer Bulu agak kusam Sayap menggantung Dan tidak napsu makan Nah Untuk penanganan penyakit ini Teman-teman bisa menggunakan Koleridin Yang bisa didapatkan di toko obat hewan Maupun di toko pakan ternak Bila perlu Ditambahkan obat herbal Seperti daun topaya Dan temu ireng Yang direbus Next yang selanjutnya Yaitu penyakit tacar unggas Atau patek Bisa juga disebut Penyakit rubah Penyakit ini disebabkan oleh virus Apifox Penyakit ini Terkurung dari dua tipe Yaitu Tipe basah Dan tipe kering Nah Ciri-ciri penyakit ini Adanya benjolan Seperti kutil Pada wajah Pial dan jengger Penyakit kering Bisa disembuhkan dengan mudah Ketika si ayam sedang terserang penyakit ini Maka teman-teman bisa memberikan pakan yang lunak Letakkan ayam ke kandang yang kering serta hangat Cara perawatan yang benar Dapat juga mempercepat ayam sembuh Penyakit ini secara tradisional Dapat disembuhkan dengan mengolesi minyak tanah Pada bagian yang sakit secara rutin Hal ini bisa dilakukan Pagi, siang, dan sore hari Atau bisa juga Pagi, sore saja Dalam waktu 3-4 hari Baik teman-teman Mungkin segitu dulu Sedikit tips Mengenali penyakit-penyakit ayam Dan solusinya Selanjutnya Saya akan berbagi Satu rahasia nih Obat yang biasa Saya berikan Ketika ayam Sedang kurang pit Atau muyung Jangan di skip-skip videonya Salam Kukuyu Baik teman-teman Dan itulah tadi sedikit info Tentang bagaimana Menangani ayam-ayam yang sakit ya Kalau misalnya teman-teman Ada Punya keluhan Bisa dah dicoba Dengan Apa namanya Dengan Yang tadi kita Terangkan ya Baik teman-teman Saya juga Punya salah satu solusi Atau rahasia Yang Semisal Pake obat ini Gak mampu Pake obat itu Gak mampu Teman-teman Ini dia teman-teman Saya biasanya Pake ini nih Ini teman-teman Nah ini Sama ini teman-teman Coba gini Ini Nah ini Mau tau ini apa ini Teman-teman Ini Kita dapat Di Apotek-apotek Di badan Yang satu ada Antangin Teman-teman nih Antangin Sama Bodrexin Ini benar-benar Insya Allah Ampuk banget nih Selama saya melihara Ayam yang sakit Hampir 99,9% Bila ayam saya itu sembuh Dosisnya Kalau untuk Ayam Dewasa Biasanya saya kasih Setengah Antangin Satu Bodrexin Kalau untuk Anakan Seperempat Antangin Setengah Bodrexin Ini juga Saya ada Salah satu Ayam nih Kebetulan lagi Kita lihat Kesana ya Teman-teman Yuk Let's go Kita kesana Nah ini teman-teman Ada salah satu Ayam nih Disini Yang kurang fit Yang lainnya Pada makan Dia sendiri Sudah dua hari ini Tidak mau makan Coba nanti kita Obatin ya Teman-teman Mudah-mudahan Sembuh nih Ayamnya ini Aduh Kasian sekali nih Teman-teman ya Oke Runggut Muyung Kalau bahasa Sundanya Muyung teman-teman Harus cepat-cepat Kita tanganiin Teman-teman Hari kedua Hari kedua Alhamdulillah Sudah mulai makan nih Teman-teman nih Si cantik ini Semoga cepat sembuh ya Nah kalau ayam sudah Rakus begini Biasanya cepat sekali Untuk sembuhannya Nah teman-teman Teman-teman mau pakai ini Atau enggak Itu terserah Teman-teman ya Kembali lagi ke Libadi masing-masing Kalau saya Disarankan pakai ini Teman-teman Selama saya melihara Alhamdulillah teman-teman Ayam Yang tadinya sakit Alhamdulillah sembuh Dulu juga pernah Waktu saya ke tempat kontes Waktu itu Ada salah satu Teman ayam saya itu Pas datang di tempat kontes Ayamnya kurang sehat Ayam burung gitu Kurang bergairan Saya saranin pakai ini Pakai antangin Saya mau berdekin Besoknya pas mau kontes Alhamdulillah Dia apa namanya Sehat Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Video kali ini Semoga bermanfaat Mungkin ada teman-teman juga Punya solusi lain Atau Mau tanya-tanya Seputar Ayam Mau pengobatan Mau apapun Bisa tulis di kolom komentar ya Oke Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dadah Jangan tombol loncengnya Salam kukuruyuk Salam kukuruyuk Salam kukuruyuk Tidak Terima kasih telah menonton!